Jatuhnya Konstantinopel Inilah salah satu peperang terlama yang pernah terjadi di bumi manusia Demi memperbuatkan kekuasaan dengan balutan panji-panji agama Seperti Timur melawan Barat, Usmani melawan Romawi, dan Islam melawan Kristen Tak sampai setengah abad setelah Konstantinopel diambil alih oleh Turki Ottoman Perang Salih pun benar-benar usai Namun dampak jantungnya Konstantinopel jauh lebih dari itu Inilah sinyal perubahan besar yang bakal dialami peradaban manusia Sekaligus masa peralihan dari abad pertengahan menuju dunia modern Konstantinopel memang istimewa Letaknya sangat strategis Menghubungkan Eropa dan Asia lewat jalur darat Karaklak lokasi ini menjadi titik penting dalam rangkaian jalur sutra Ruteniaga utama yang mempertahankan India, Cina, Timur Tengah dengan Eropa Karena itulah Konstantinopel selain Yerusalem Jadi titik penting perang salib Didirikan di atas situs kota legenda Bizantium Yang diperkirakan sudah ada sejak 672 sebelum Masehi Konstantinopel menjadi inti nadi sejak dibangun Kaisar Konstantinus I Pada sekitar abad keempat Masehi Dan ditetapkan sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Terhitung tanggal 11 Mei 330 Masehi Romawi yang identik dengan Eropa atau Kristen Menguasai Konstantinopel selama lebih dari 14 abad Dan selalu berhasil menghalau musuh-musuhnya selama 800 tahun Di antaranya menjadi periode usaha kubu Islam untuk merebut Konstantinopel Meskipun selalu gagal Percobaan tersebut akhirnya ditentaskan dengan demilang oleh Turki Ottoman pada 1453 Sejak saat itu upaya revitalisasi total pun dilakukan Dimulai memperkenalkan nama Istanbul sebagai pengganti Konstantinopel Yang memang lekat dengan nama Kaisar Romawi pendidinya yaitu Konstantinus Dan menyusul banyak perombakan lainnya Penamaan Istanbul, konon berasal dari Islambul Yang artinya ada banyak Islam Tapi ada pula yang meyakini asal usulah dari kata Islambul atau menemukan Islam Nama Istanbul sendiri sebenarnya lebih populer sejak Republik Turki Dideklarasikan ke 29 Oktober 1923 Sejak menaklukan Kekaisaran Romawi Timur Sultan Mehmed II langsung menetapkan Istanbul atau bekas Konstantinopel itu Sebagai ibu kota Kesultanan Usmania yang dipimpin Perombakan total secara lebih nyata pun semakin dikejarkan Turki Otomandir bahwa rezim Sultan berjodok sang penakluk itu Upaya keralihan yang dilakukan Sultan Mehmed II di Konstantinopel Di antaranya adalah merombak Hagia Sophia Salah satu simbol kebesaran Romawi Timur di era Kaisar Yustianus I pada abad ke-6 Masehi Bangunan monumental itu adalah gereja yang lantas berkembang Menjadi katedral Megah sebagai pusat agama Nasrani Oleh Sultan Mehmed II, Hagia Sophia diubah menjadi masjid kekaisaran Yang kendati keberadaan ke gereja Kristen, Ortoyok itu tetap diakui Sultan Mehmed II tampaknya memang ingin selaka semungkin mengubah paradigma masyarakat Dari Konstantinopel yang selalu berciri Romawi atau Kristen Dengan Istanbul yang selalu bernuansa Turki atau Islam Yang sangat kental Istanbul dengan relatif cepat bertransformasi menjadi simbol budaya Islam Yang berdiri gagah di muara dua benua besar Di antara Eropa dan Asia Kesultanan Usmani mendanai yayasan-yayasan keagamaan Untuk membangun masjid-masjid dan bangunan lainnya Dengan ornamen islami Termasuk contoh sekolah, rumah sakit, bahkan pemandian umum Supaya mengubah wajah Konstantinopel itu terus berlangsung hingga ke generasi-generasi berikutnya Berikut adalah timeline-nya Pada 672 sebelum masehi Bizantion atau sebutan lama dari Konstantinopel diperkirakan sudah ada Lalu pada 306 masehi Nama Konstantinopel digunakan oleh Kaisar Konstantinus I Dan menjadi ibu kota kekaisaran Romawi Timur Pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke pasukan Turki Ottoman Dari Kesultanan Usmani Mengakhiri kekaisaran Romawi Timur Sekarang, sejak tahun 1923 Konstantinopel mulai dikenal dengan nama Istanbul Sejak Republik Turki dideklarikan pada 29 Oktober 1923 Ketika kaum muslim Turki Ottoman bersuka cita atas kemenangan mereka Eropa berada di ambang kota terpuruk Kejayaan Imperium Romawi Yang juga menjadi era keemasan gereja di awet pertemahan Terancam benar-benar berakhiran Direbutnya Konstantinopel oleh Terah Usmani menjadi kerugian besar Penguasaan perdagangan rempah-rempah pun musnah Mereka semula memiliki pelabuhan besar di tanduk emas Yang disebut juga sebagai Golden Horn Yang terletak di muara pemisah Konstantinopel Sekaligus penghubung Laut Mati dan Laut Tengah Sejak Konstantinopel lepas dan perdagangan dimonopoli ke Sultanan Usmani Bangsa-bangsa Eropa berusaha keras mencari cara lain untuk tetap bisa berdagang ke Asia Kembali menyusuri jalur darat melewatkan Konstantinopel Alias Istanbul jelas tidak mungkin karena resikonya terlalu besar Tapi dibalik musibah ternyata ada berkah Jatuhnya Konstantinopel menjadi titik perubahan penting peradaban manusia Dengan dampak yang lebih mengglobal Dari keterpurukan inilah bangsa-bangsa Eropa justru menemukan cara menuju kemahsyuran yang jauh lebih besar Mereka menyongsong abad penjelajahan Yang kita kenal sebagai penjelajahan samudera Penjelajahan samudera menjadi solusi bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Asia Bahkan mendapati tempat-tempat baru yang potensial Termasuk pusat rempah-rempah Terutama India dan mereka berlayar hingga konsentara Benua Amerika hingga Australia pun ditemukan Banyak wilayah di berbagai belahan bumi yang berhasil dikuasai Buah dibilang kehilangan Konstantinopel justru menjadi embryo kolonialisme dan imperialisme negara-negara Eropa Lalu memicu masa pencerahan atau masa renaissance Yang kemudian berlanjut ke revolusi industri Dan seterusnya hingga apa yang terlihat saat ini Di sisi lain, Kesultanan Usmani justru menuai keruntuhan dan akhirnya bubar pada 1924 Kini kejayaan otomatika menyisakan sebuah negara bernama Turki Yang juga kerap masih mengalami konflik dari dalam negeri sendiri Sekian menjelaskan teks sejarah mengenai jatuhnya Konstantinopel dari saya Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tanya kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati